Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam menekat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang kita akan mengulas dan membahas kembali Mengenai cara melakukan pembayaran Dari Smart Multifinant Melalui aplikasi dari Shopee Ya buat teman-teman disini Buat kalian yang mungkin ingin mengecek saja Untuk tagihan ataupun kredit angsuran Cicilan dari Smart Multifinant Yang kalian lakukan untuk mengejuang kreditnya Kita akan mengeceknya melalui aplikasi Shopee Dan untuk caranya seperti ini Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pembayaran juga Pastikan disini kalau memiliki saldo Shopee Pay Yang cukup untuk melakukan pembayaran Sesuai dari kredit tagihan yang kalian miliki Namun jika kalian ingin melakukan pembayarannya Melalui virtual akun dari BCA, BNI, BRI, dan Mobile Banking dari Primo Untuk setiap lancaranya seperti ini Kita akan menjelaskan secara datang dan keseluruhan Untuk metode pembayarannya Tentu cara mengecek dari kredit angsuran Cicilan Smart Multifinant Silahkan kalian tinggal pilih MNS ya S disini sudah terlihat Ya ada smartphone-nya ya Smart CNN disini tinggal di klik sekali Ya klik sekali Kemudian edukasi disini ID pelanggan yang kalian miliki Ataupun nomor pelanggan kredit yang kalian miliki Kemudian klik lihat tagihan di bawah Oke kita akan dilakukan ke halaman seperti ini Langsung disini sudah tertera ya Ada nomor pelanggan Kemudian nama pelanggan dan tanggal jatuh temponya Angsuran masuk ke 12 Dan disini ada nomor kendaraannya juga Total lagi 674.500 Dan disini terkena bayar administrasinya 7.500 Yang langsung diakumulasikan pembayaran Melalui dari aplikasi Shopee disini Selanjutnya cara melakukan pembayarannya Tinggal lanjutkan saja Pilih di bawah Ya lanjutkan di bawah Dan kita akan menggunakan beberapa metode Untuk cara melakukan pembayarannya Jadi disini pastikan kawasan informasi Dari nama pelanggan yang sudah benar Kemudian di halaman metode pembayaran Diklik sekali ya Kita klik sekali Oke kita akan dialakan ke metode pembayaran Dan disini ada beberapa metode pembayaran Yang bisa kalian gunakan Nah jika kalian ingin menggunakan pembayaran Menggunakan saldo Shopee Pay di atas Ya disini pastikan kalian memiliki saldo yang cukup Untuk melakukan pembayarannya Kemudian tinggal di klik saja ke bagian mono Shopee Pay di atas Kemudian klik konfirmasi di bawah Selanjutnya kalian akan melihat informasi Datang dari pembayaran Kalau sudah berhasil Dan cek kembali secara berkala Jika tagian sudah berganti di bulan selanjutnya Dan angsuran sudah berpindah di bulan selanjutnya Ataupun angsuran sudah masuk ke angsuran yang ke-13 Artinya pembayaran yang kalian lakukan Sudah langsung masuk Dan pembayaran dari Shopee Pay ini Langsung masuk di input Kurang lebihnya 5-10 minuten ya Oke lanjutkan disini Jika kalian ingin melakukan pembayarannya Menggunakan transfer bank Ya disini kita akan contohkan Dengan 4 metode pembayaran Menggunakan beca furtolakun Kemudian bank mandiri Ataupun live-in bank mandiri Menggunakan dari mandiri furtolakun Dan bank BNI Menggunakan dari furtolakun Biling ya tentunya Menggunakan BNI mobile Dan bank KRI disini Menggunakan prival Kita akan perkenalkan satu persatu Untuk caranya mudah Kalian tinggal ambil saja Untuk salah satu kode furtolakun Dari rekening bank Yang kalian gunakan Untuk melakukan pembayaran Dari smart mortgage finance ini Ya disini saya akan mencontohkan Melakukan pembayaran Dari bank peca Dan untuk bank mandiri BNI dan bank BNI Nanti disesuaikan ya Nanti saya akan perkenalkan Untuk metode pembayarannya Kita akan ambil furtolakun Terlebih dahulu Sesuai bank Yang akan kalian gunakan Untuk metode pembayarannya Disini kita akan Pilih kemungkinan pca Kemudian klik konfirmasi Di pojok kanan bawah Tekan saja ke menu Bayar sekarang Oke Perhatikan terlebih dahulu Disini nominal pembayarannya ya Jadi nanti kalian tinggal Disesukan saja Setelah masuk ke dalam Aplikasi mbanking Yang kalian pilih Entah dari pca Ataupun banknya Ataupun menggunakan Priva dan live in by mandiri Yang selanjutnya Kalian tinggal disesukan Kode furtolakunnya Ya seperti ini Kemudian untuk pengguna pca Selakan kalian tinggal disesuaikan Dan pni tinggal disesuaikan BNI tinggal disesuaikan Dan live in by mandiri Tinggal disesuaikan Dan untuk metode pembayaran Dan setiap cara Melakukan pembayarannya Menggunakan virtual akun Dari bank yang kita pilih Oke untuk pca virtual akun Dan dia kalian pilih saja Kemudian pilih ke menu Mtranshor Kemudian pilih ke pca Virtual akun Ya kalian tinggal di klik saja Input nomor virtual akunnya di atas Ya tinggal dipastikan saja disini Kemudian pilih ok Dan pilih send ya Nanti akan muncul Nominal tihannya Dan untuk pengguna dari Live in by mandiri Caranya seperti ini Oke login saja Kemudian pilih ke menu bayar Disini Kemudian cari penyedia jasa di atas Klik ke cari penyedia jasa kembali Dan disini cari jasa Sopi Indonesia teman ya Nah disini Sopi Indonesia Selanjutnya kalian tinggal Pastikan saja kode virtual akunnya Dan selanjutnya kalian tinggal Konfirmasi ke pembayaran saja Dan selanjutnya kita akan masuk Kedalam aplikasi Primo Untuk caranya seperti ini Pilih saja langsung ke menu Bagian priva Di bagian sini Kemudian pilih ke pembayaran baru Selanjutnya kalian tinggal Pastikan saja disini Kode virtual akun Dalam salin Dari priva untuk pengguna Metode pembayarannya Dan selanjutnya tinggal Konfirmasi saja Untuk melanjutkan pembayaran Menggunakan priva Oke untuk terakhir Pengguna dari BNI Mobile Banking Seperti ini Oke langsung pilih ke menu Transfer di sebelah kiri atas Kemudian disini Kita akan pilih menggunakan Virtual akun billing Di bagian kiri bawah Kemudian input nomor baru Silahkan kalian tinggalin Bukan saja disini Nomor virtual akun Yang sudah kalian salin Pengguna dari BNI Mobile Banking Dan bagi tahu Untuk cara melakukan pembayarannya Semoga informasinya Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax